Sampai jumpa di video selanjutnya Baru Tapi lu jangan bilang siapa ya? Santai cowok sama gue Lu aman gak? Lu gak ada yang ngikutin kan? Tidak ada mid Gue aja jonas gimana sih? Siapa yang mau ikutin? Jangan curhat dong Tadi lu jangan ngomong siapa ya Ini cuma lu dulu nih Jangan lama-lama pegangnya dong Coba ya Coba ya Coba ya Tidak rugi lu Lihat Cok Bukan segitu Oke oke Cobain ya Bagus kan barangnya Cok Mantap banget Cok Aduh Sorry sorry Anjir gilek lu Pake masker lu dong Wah gila lu Lalu sini balikin TMS gue Lu gue beli nih Dimana nih Nah kalian udah liat kan videonya Respect kali ini kita akan Ngebahas spesifikasi Dari TWS W700 Aurora Dimana ini adalah TWS terbaru dari Memang NYK baru ngeluarin TWS itu baru ini ya Jadi ini barang baru Dari NYK NEMESIS Yaitu Aurora W700 Nah buat kalian yang Kepo sama spesifikasinya Kalian bisa pantengin terus Video ini sampai selesai Dan jangan lupa Buat kalian yang belum subscribe Bisa subscribe dulu Dan Nyalakan tombol notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan Video-video terbaru Dari NYK NEMESIS Ya kan Dan Gue mau tau dong Pendapat kalian Tentang video tadi Di depan Kalau misalkan memang Oke Kalian bisa komen di bawah Kalau misalkan memang Respon dari kalian Bagus Kita akan lanjutin Tapi kalau enggak ya Udah ya Say goodbye Oke gitu aja Langsung Nah jadi kenapa itu Namanya respect Ya kan Jadi respect itu Review spesifikasi Nah kita akan ngebahas Tentang spesifikasi Spesifikasi yang ada Pada produk yang kita review Di setiap videonya Gitu Jadi kita gak Unboxing Gak ini Kita langsung aja Langsung ke spesifikasinya Ya kan Daripada Kalian juga Kalau misalkan Ngeliat channel unboxing Ya kalian bisa pergi yang lain Tapi kalau kalian Datang kesini Pasti kalian ingin tahu Apa spesifikasi lengkapnya Gitu kan Nah disinilah Kita akan ngebahas Tentang spesifikasinya Nah Kali ini kita akan Ngebedah Spesifikasi dari Aurora W700 ini Kita langsung buka aja ya Karena kalian juga Gak mau nonton unboxingnya Jadi kita skip aja Unboxingnya Nah disini Kita udah Apa namanya Udah buka Dan Apa aja sih Yang kalian dapetin Di package-nya Ini termasuk Hal penting juga Biar kalian tahu Apa aja yang didapetin Nah kita dapet Eartipnya Itu Apa namanya Cadangan Empat Ini Empat Empat eartip Jadi total itu ada 6 eartip Sama yang kepasang Terus Kabel Untuk charger Yaitu Kabel yang udah Type-C Tapi Tapi sayangnya ini Kurang panjang ya Kalau buat gue pribadi Walaupun gue di channel Ini Tapi tetep aja Ini kurang panjang Menurut gue Tapi kalian bisa Pake kabel chargeran Kalian sendiri Apakah Kabel charger Kalian masih Mikro Sama kayak gue Gembel banget Handphone gue Nah ini Dia Apa namanya Charging dock-nya Nah Kita dapetnya itu ya Jadi kita dapet Tadi ada buku manualnya Terus kita dapet Charging dock Kita dapet Dapet dua buah Earphone TWS-nya Terus Eartip Empat Cadangan Dan Kabel Chargernya Oke Kita pinggirin dulu Karena kita akan Ngebahas tentang Spesifikasi ini Bukan Spesifikasi dari Kabelnya Oke Lanjut Yang pertama Mau gue bahas itu adalah Bluetooth-nya Bluetooth-nya itu Udah pake Bluetooth 5.0 Gitu Itu Bluetooth yang Terbaru Kayaknya ada yang Lebih baru lagi Tapi gue gak tau deh Charging dock-nya ini Udah Punya kapasitas itu 1000MA Atau Miliampere Sedangkan Untuk Apa namanya TWS-nya itu 50MA Atau Miliampere Jadi Kalau misalkan Ada dua Berarti ada 100mA Sedangkan Charging dock-nya Ini kan 1000 Ini 100 Berarti bisa 10x Char Itu logika gue Itu logika gue Ya 1000 1100 Berarti Bisa 10x Char Yang paling menarik itu Ini Udah Udah Punya IPX4 Certifikat Jadi Ini Itu Diklaim Apa namanya Tahang keringat Jadi buat kalian Kalau misalkan Kalian mau Lari pagi Pake TWS ini Ganteng juga Eh Eh kebalik Eh kebalik Bencok Nah kalian Lari pagi Ya kan Keren sih Kalian gak usah khawatir Sama keringat yang jatuh Atau nempel Ke TWS-nya Karena Ini udah ada Sertifikat IPX4 Yaitu Bahan yang Tahan sama Keringat Sama Splash Resistant Gitu lah Untuk drivernya ini Drivernya itu Masih 6mm Memang Kebanyakan Pakainya itu 6mm Tapi untuk Untuk suara sih Gue suka banget ya Karena apa Karena suaranya itu Flat Kenapa gue suka Suara yang flat Karena gue suka banget Dengerin musik Gue suka dengerin musik Kalau misalkan Kalian suka musik Pasti kalian seneng banget Sama suara-suara yang flat Kayak gini Karena apa Karena kalau suaranya flat itu Kayak Kayak gimana ya Antara bass Tribble Ataupun Middle-nya itu Itu Sejajar gitu Kalau kalian Sering setting-setting Equalizer yang ada di Apa Di komputer kalian Itu Equalizer-nya itu Rata Nah gue suka yang begitu Gak terlalu over bass-nya Atau gak terlalu over Tribble-nya gitu Bikin sakit kuping Nah ini enak banget TWS ini ada dua mode Pertama Mode gaming Dan kedua Itu mode musik Nah kalau misalkan Di mode musik itu Dia punya latensi Sekitar 65 milisecond Ya segitu Untuk mode gamenya Itu 40 milisecond Cukup kecil Dan Cukup oke Tapi kalian Gue saranin Gak main untuk Kompetitif gitu Karena ya delay Pasti Asset bluetooth Ya delay pasti Tapi delay-nya ini Terhitung kecil ya Karena di luar sana Itu banyak TWS-TWS Yang delay-nya itu Bisa sampai 160-180 milisecond Gitu Ini masih cukup Cukup Rendah Di 40 milisecond Nah untuk Untuk Apa namanya TWS ini juga Punya sensor disini Jadi dua-duanya ini Kanan kiri itu ada sensornya Di huruf bagian N-nya ini Nah kalian Kalau misalkan mau Ke mode gaming Atau ke mode musik Kalian tinggal Klik aja Tiga kali Gitu Dan kalau misalkan Kalian mau Gedein volume Kalian bisa juga Dari TWS ini Dengan cara Pencet sekali Gitu Tapi agak lama Sedikit aja Gitu Tapi yang sebelah kanan Untuk gedein Untuk ngecilin Itu sebelah kiri Tinggal pencet aja Sekali gitu Turunin Gitu Nah walaupun Baterai dari TWS ini Cuma 50 mili ampere Tapi Cukup lama ya Kalau misalkan Kalian Dengerin musik Non-stop gitu Itu bisa sampai Empat jam Empat jam Cukup lama Mau banget Kayak misalkan Kalian pulang kerja Gitu Pakai ini Jalan kalian bisa Dua jam lebih Ya Gak perlu Ngecas lagi Gitu Udah cukup Sekali charge aja Gitu Russell full ya Nah untuk waktu Pengisian daya Dari TWS ini Itu Sekitar Satu setengah jam Nah sedangkan Untuk Dockingnya itu Sekitar Dua jam Nah disini kita Dapat Ada indikator ya Disini ada indikator Itu empat Yang masing-masing Dari indikatornya itu Berarti 25% Ya kan Karena ini ada Empat 100% Berarti Ya dibagi empat 100 bagi empat 25 Dan walaupun TWS ini kelihatan Sangat besar gitu ya Tapi ini ringan banget Cuy Ringan banget Dan Bener-bener Materialnya itu Kokok Gak kaleng-kaleng Asik Ya kan Kalian tuh Kaleng-kaleng Asik Canda-canda Oke gitu aja Review spesifikasi Kita kali ini Buat kalian yang ada Pertanyaan Bisa langsung aja Komen di bawah Apa yang kalian Mau tanyakan Seputar tentang TWS Aurora W700 ini Atau kalian ada Pertanyaan yang lain Kalian bisa langsung aja Tinggal komen Kalian di Instagram Enyekanemesis Nah Buat kalian juga Yang misalkan Ada request-request Bang tolong Apa namanya Spesifikasi dari Ini doang Review spesifikasi dari ini doang Kalian bisa langsung Komen aja di bawah Dan jangan lupa juga Buat kalian yang belum Subscribe Ya kan Biar kita Kita semakin semangat juga Untuk bikin video Dan jangan lupa juga Untuk nyalain notifikasinya Ya Sampai disini aja Video kita kali ini To To Respect Eh gini Eh Eh gini Respect Brother Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax